Kan sedang dalam proses sidang perceraian, katanya dia agak sedikit kecewa karena nampaknya pihak Lendu seperti mengulur waktu supaya sidang perceraiannya gak cepat selesai. Tapi mungkin ada alasannya, dua-duanya pasti punya alasan. Langsung saja kita lihat ini dia liputan yang terakhir. Sidang mediasi perceraian antara Masayu Anastasia dengan Lembu Wiworojati, Kamis kemarin kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Wajah keduanya terlihat dalam ruang sidang, namun sejak sidang dimulai hingga berakhirnya jalan persidangan, Masayu dan Lembu terlihat saling cuek, bahkan tak ada senyum sapa di antara keduanya. Kekecewaan dan sikap emosi menahan air mata pun terlihat di wajah wanita 31 tahun itu usai jalan persidangan. Rupanya Masayu merasa kecewa dengan sikap Lembu yang kerap mengulur-ngulur jalannya persidangan seakan tak ingin bercerai darinya. Tadi kita mengajarkan saksi dari pihak kita, harusnya minggu depan kita sudah minta jadwal buat sidang lagi dengan pengajuan saksi yang lain, tapi dari pihak tergugat sendiri tidak bisa, padahal saya tahu sebenarnya jadwal dia sangat bisa. Yang bikin saya mungkin agak emosi adalah karena tergugat, sangat-sangat mengulur-ngulur waktu. Jenuh dengan jalannya sidang yang cukup lama tentu saja membuat Masayu diterpap rasaan kecewa. Terlebih sidang mediasi yang berlangsung sejak akhir Desember lalu, nyatanya masih saja ditunda hingga kini. Masayu merasa dibohongi dengan sikap Lembu yang menjadikan kesibukannya dalam pekerjaan sebagai salah satu alasannya hingga membuatnya gerah. Sedang tergang saya mungkin enggak ya, gitu. Gue lebih, gue sangat-sangat-sangat kecewa, gitu. Karena gue sangat, gue tahu jadwalnya dia, gitu kan. Gitu persidangan juga kalian tahu, mulanya siap. Dan dia siaran, dia cuma sampai jam 10. Tapi dia bilang ada kerjaan lain yang gue tahu itu tidak ada. Coba, tadipun dalam persidangan, jujur gue ngomong. Dia punya waktu, tapi kenapa terus diulur-ulur. Dan gue menyatakan, gue sangat keberatan tadi dalam kebang sidang tadi. Karena dia selalu, tadi gue pun ngomong di depan majelis hakim, gue ngomong di ruang sidang. Gue ngomong langsung juga sama pihak tergugat, bang. Tolong jangan ulur-ulur waktu lagi. Karena ini proses sudah berjalan panjang. Masalah Agustus, sudah berjalan 15. Dari Agustus kalian semua tahu. Cuma kenapa terus diulur-ulur dengan alasan kerjaan, kerjaan, dan kerjaan. Dan gue tahu, apa ya, ini kan masalah rumah tangga ya. Saya harus coba tolong di nomor satu ini. Jangan dianggap hal yang sepele. Gitu aja sih. Karena kayak harusnya tanggal 29 kemarin itu kita disidang. Gitu kan. Dia, dia bilang dia tidak bisa. Karena ada kerjaan. Terus ketika, kalian semua tahu gue masih satu rumah. Tapi gue udah gak ngobrol. Dia WhatsApp. Kita ngobrol cuma lewat WhatsApp. Dia bilang dia pengen ngobrol sama gue. Karena buat gue tidak ada lagi yang harus diobrol ya. Gitu. Dia bilang minggu depan jadwal kosong. Jadwal dia kosong. Ya, jujur ya, gue kecewa. Gue bilang, kenapa kamu bilang jadwalnya kosong? Gitu kan. Tapi di pengadilan dia bilang, dia ada kerjaan. Gitu. Jadi, buat gue ini, dia sengaja untuk mengulur waktu. Gitu. Gue gak tahu apalagi yang ada di pikirannya dia. Jujur gue gak tahu. Gitu kan. Karena buat gue ini, ini capek. Sekarang, mau apa lagi sih? Kita di rumah juga, kita udah gak pernah ngobrol. Dari gue sampai detik ini, Cuma Allah yang bisa merubah hati gue, Gue tidak akan mencabut gugatan gue. Hati-hati ya. Itu polisi loh. Lajennya, jangan macem-macem. Satu lingga itu, Sahabat gue, Dari SMA, Teman curhat gue. Ya kan. Dia banyak membantu gue. Dia juga suka ngawal gue kemana-mana. Gitu. Gitu. Kenapa gue santai menghadapi masalah itu? Kalau dibang dekat, gue dekat. Iya, Sahabat. Iya dong. Dibang dekat karena Sahabat. Tapi kalau buat gue, gue tidak merasa di fitnah. Gitu. Gue tidak merasa di fitnah, Dan gue tidak merasa, Gue tersinggung dengan pemerintahan yang ada, Ya karena, Emang gak ada apa-apa. Sekarang gini deh, Kalian tahu, Waktu itu gue sempat di gosita sama Syahir. Gue adalah orang ketiga, Dari, Putusnya, Hubungan berada. Tapi, Gue santai aja kan. Maksud gue gini, Kalau misalkan emang gak ada apa-apa, Kenapa mesti ngerasa di fitnah, Kenapa mesti ngerasa marah-marah. Itu aja sih. Jadi buat gue, Kalau gue melingga, Gue melingga cuma ketawa doang. Gue ketawa dong. Haa. Gitu. Malah kita sengajanya posting terus. Gitu. Di tengah proses perceraian yang masih bergulir panas, Mas Ayu memang tak membantah, Jika hingga kini, Ia masih tinggal dalam satu atap dengan lembu. Meski masih tinggal serumah, Namun kekecewaan yang begitu besar, Dirasakan wanita kelahiran 19 Januari ini, Membuat Mas Ayu Enggan berkomunikasi dengan lembu, Mesti hanya lewat telepon atau pesan singkat. Gue gak tau sih, Kalau jangan pikiran tergugat ya. Tapi gue pun, Walaupun satu rumah, Kita sudah tidak pernah berkomunikasi sama sekali. Kita berkomunikasi cuma lewat WhatsApp. Itu pun kadang-kadang. Karena kadang-kadang teleponnya dia tidak gue angkat, WhatsAppnya dia tidak gue balas. Sejak awal melayangkan gugatan cerainya, Kejelasan penyebab runtuhnya bahtera rumah tangga mereka memang tak begitu jelas. Namun kemarin terungkap dari bibir Mas Ayu, Salah satu alasannya mengugah cerai lantaran tak sanggup dengan sikap lembu. Bahkan ia mengaku sempat mengalami stres serta tekanan batin yang begitu hebat, Hingga membuatnya kerap bolak-balik ke rumah sakit sejak tahun 2013 silam. Sebenarnya sih bukan sakit hati ya. Siapa? Banyak hal yang dari tahun 2012, Gue menahan ini semua. Ini gue ulang lagi, gue ulang lagi ya. Dari tahun 2012 permasalahan ini muncul, Sampai 2015, Gue sudah cukup. Gue merasa gue tekanan batin. Gue menutupi semuanya. Di saat dia minta, Jangan gini, jangan ngomong sama orang. Jangan gini, jangan gitu. Gue ikutin semua yang dia minta. Gitu. Jadi, Tapi dari dia sendiri, Yang gue sayangkan, Kenapa? Dia selalu ngomong di persidangan, Komunikasi kita masih baik ketika gue gak dateng. Komunikasi kita masih baik, gitu kan. Kita masih satu rumah dan segala macam selalu itu. Makanya sekarang kenapa gue dateng? Karena gue mau menegaskan. Dan gue mau menyanggas semua pernyataan dia, Kalau misalkan memang komunikasi kita sebenarnya tidak baik. Seperti yang gue pernah bilang sebelumnya, Kalau komunikasi gue baik, Gue pasti akan mencabut kegiatan. Tapi buktinya sampai sekarang kan tidak. Seperti yang gue bilang tadi kan. Yang cuma bisa merubah hati gue itu cuma Allah. Dan sampai sekarang buktinya gue tidak mencabut kegiatan gue. Dan gue tetap akan menjalankan kegiatan gue. Sampai putusannya. Jangan ngomong sama orang. Jangan ini, jangan gue ikutin semua yang dia minta. Jadi, tapi dari dia sendiri yang gue sayangkan, kenapa? Dia selalu ngomong di persidangan, komunikasi kita masih baik ketika gue gak dateng. Komunikasi kita masih baik, gitu kan. Kita masih satu rumah dan segala macam selalu itu. Makanya sekarang kenapa gue dateng? Karena gue mau menegaskan. Dan gue mau menyanggas semua pernyataan dia, Kalau misalkan memang komunikasi kita sebenarnya sudah tidak baik. Seperti yang gue pernah bilang sebelumnya, Kalau komunikasi gue baik, gue pasti akan mencabut kegiatan. Tapi buktinya sampai sekarang kan tidak. Seperti yang gue bilang tadi kan. Yang cuma bisa merubah hati gue itu cuma Allah. Dan sampai sekarang buktinya gue tidak mencabut kegiatan gue. Dan gue tetap akan menjalankan kegiatan gue. Sampai putusannya. Sampai putusannya. Dia sekeluarga karena kelahiran anak pertama. Tapi beritanya sesat lagi, tetap nyesut pagi. Sampai putusannya.